Intro Sampai berjumpa kembali atau selamat bertemu kembali di Debarat Top, program podcast yang kali ini untuk pertama kali ini kita akan live di Youtube atau direkam di Youtube. Dan kali ini setelah sekian lama kita tidak bertemu di program podcast untuk bahas isu-isu terkini kali ini kita akan bahas tentang dampak Corona yang membuat beberapa liga-liga top di Eropa terganggu dan bagaimana informasinya dan kita akan melihat bahwa beberapa bandan sepak mula di Eropa itu sudah melakukan atau sudah menunda beberapa pertandingan mereka untuk pekan ini karena pandemi Corona virus. Dan lalu bagaimana dengan situasi di liga-liga di Eropa kita akan mulai dari Liga Premier Inggris kita akan bahas tentang 5 liga top di Eropa yang terganggu karena virus Corona. Yang pertama kita ke Liga Premier Inggris. Liga Premier Inggris ini ditanggungkan sejak tanggal 38 Maret Liga 3 April 2020 di mana pertandingan yang dimainkan saat ini adalah pertandingan pekan K-28 dan pekan K-29 dari 38 pertandingan satu musim di Liga Premier Inggris. Dan Liga Premier terhadap jidah sehingga sampai atau setelah jidah internasional. Pelatih Arsenal, Viquel Arteta serta pemain sayap Chelsea, Calum Hudson-Odwey, keduanya sudah nyatakan positif Corona. Ini juga yang membuat kemudian Liga Premier ditangguhkan. Sementara itu posisi di kerasaman sendiri Liverpool saat ini unggul 25 poin atas kecuali bertahan Manchester City dan mereka hanya perlu dua kemenangan lagi untuk meraih gelar Liga pertama mereka sejak tahun 1990. Sementara itu, yang segini adalah perlombaan untuk kualifikasi Eropa di mana agak rugit karena banding Manchester City ke pengalian arbitrasi olahraga internasional setelah rata mereka untuk bermain di kompetisi Liga Champions musim depan dikeluarkan oleh UEFA. Sementara peringkat kelima ditempat oleh Manchester United yang masih besar untuk sedikit bersaing untuk naik ke posisi keempat atau meraih tiket ke Liga Champions mereka musim depan. Sementara itu, di bagian bawah kerasaman Norwich City saat ini berada di paling bawah dan 6 poin di atas zona dekradasi atau di bawah zona dekradasi. Namun, 5 tim yang ada di atas mereka hanya terpisah 4 poin dan masing-masing klub sekarang yang ada di zona dekradasi masih akan berusaha untuk menghindari agar mereka tidak terdekradasi di musim depan. Dan juga Inggris, kita ke La Liga Spanyol yang ditangguhkan sejak tanggal 12 Maret yang lalu hingga tanggal 3 April. Pertandingan yang dimainkan di La Liga saat ini adalah pertandingan pekan ke-27 dari 38 pekan yang ada di sana. Sebenarnya La Liga sudah dimainkan saat tertutup atau tanpa penonton sebelum jadah internasional, namun Real Madrid kemudian memutuskan untuk mengkarantina seluruh pemainnya saat seorang pemain di tim basket Real Madrid dites positif corona dan kemudian Liga ditunda selama 2 pekan. Nah, jika musim ini dirantinkan, makanya perlombaan untuk meraihnya semakin tegang karena Barcelona saat ini memimpin atas Real Madrid hanya 2 poin. Setelah mereka merebut kembali posisi teratas menjelang suspensi ketika tim Real Madrid kalah dari Real Betis. Sementara itu hanya ada 2 poin jarak atas Sevilla dan yang ada di posisi ketiga dan Atletico Madrid yang ada di posisi ke-6. Dengan posisi Real Sociedad serta Getafe juga ikut dalam perburuan tiket kekualifikasi Liga Champions musim depan. Espanyol, Liga Nes dan Real Mallorca menempati posisi degradasi. Namun kedua belah pihak memenangkan pertandingan mereka sebelumnya. Jatah Pigo umur 1 poin dari Mallorca yang ada di peringkat ke-17. Sementara itu di Serie A Italia ditanggungkan sejak tanggal 9 Maret yang lalu hingga tanggal 3 April. Pertandingan yang dimainkan di Serie A Italia adalah pertandingan pekan ke-26 serta pekan ke-25 dari 38 laga yang dimainkan di sana. Beberapa pertandingan Liga Italia sebenarnya sudah ditunda sejak adanya larangan dari pemerintah Italia. Namun kemudian kelasemen di Serie A Italia itu sedikit kejap seimpang karena ada klub yang sudah bermain 25 kali dan ada yang sudah bermain 26 kali. Italia saat ini dalam kondisi di lockdown sementara ada semua pemain termasuk Daniele Gugani, Manolo Gabbiadini serta Petri Cutrone yang dinyatakan positif corona. Bersengan di puncak kelasemen juga mencekam karena juara pertahan Juventus saat ini hanya berjarak 1 poin dari peringkat ke-2 Lazio. Lazio di terbilan yang musim ini kondisinya tidak terlalu stabil, juga masih ikut bersaing meskipun pekan lalu mereka kalah dari Juventus. Atalanta telah sudah bermain baik di Liga Champions musim ini dan berharap mereka juga akan lolos musim depan. Atalanta sekarang duduk di posisi ke-4 kelasemen, umpun 3 poin atas Ais Roma yang sudah lebih banyak bermain saat ini terlalu ingat. Sementara Beresce dan Spal ada di posisi dekradasi, Lece di posisi ke-18 dengan poin yang sama dengan Genoa dan Sampdoria ada di atas mereka dengan posisi 1 poin lebih baik. Di Bundesliga Jerman ditanggukan sejak 13 Maret sampai 19 Maret pertandingan yang dimainkan adalah pertandingan pekan ke-24 dan pekan ke-25 dari 34 pertandingan. Pertandingan Bundesliga ditunda hanya satu minggu, namun klub akan bertemu lagi hari Senin untuk menentukan apakah akan diperpanjang, namun DFL sudah menyarankan agar sporsing dilakukan sampai tanggal 2 April. Luka kelihatan dari Paderborn menjadi pemain pertama di Liga Jerman yang diatakan positif Corona. Perumuran kemarin dilaksanakan untuk terjadi ketika Bayern München sedang membangun keunggulan mereka di puncak kelas meniga Jerman. Ada pertempuran antara 4 papan atas di Liga Jerman antara Bayern München, Borussia Dortmund, Leipzig, serta Borussia Mönchengladbach. Namun Leipzig tidak pernah menang dalam dua pertandingan terakhir mereka dan sudah jatuh ke posisi ketiga. Satu poin di belakang Dortmund dan lima poin di belakang Bayern München. Posisi keempat, bahkan keempat tim itu bahkan belum meyakin untuk tiket Liga Champion mereka karena Bayern Leverkusen yang ada di posisi kelima dengan 47 poin masih bisa mengejar karena hanya berjarak 3 poin dari Leipzig. Baden Born berada di posisi terbawah dengan 6 poin dari zona playoff di Radasi dengan Gonder Bremen 2 poin di atas mereka. Sementara Foto Raduczendorf harus menambah 4 poin lagi jika mereka ingin melewati Mainz untuk menghindari playoff. Dan yang terakhir kita ke Liga Prancis atau Ligue 1 yang ditanggungkan setiap 13 malin sampai waktu yang tidak ditentukan. Pertandingan di sana adalah pertandingan pekan ke-27 dan ke-28 dari 38 pertandingan di Liga Prancis. Dan musim Ligue 1 ini ditanggungkan sampai ada pemertahuan lebih lanjut. Pada saat Liga di negara lain sudah menentukan sampai kapan di Prancis belum ditentukan. Yang pasti di Prancis itu adalah kelasemen mereka lebih pasti dibandingkan dengan penundaan. Karena PSG saat ini Paris Saint-Germain umpul 12 poin dibandingkan Merseille yang ada di pertandingan kedua dengan satu pertandingan yang masih tersisa. Dua tim teratas sudah dipastikan untuk pertandingan champions yakni PSG di setiap Merseille. Sementara Rennes berada di pertandingan ketiga yang memiliki keunggulan poin atas Lille. Pekan ini memang pekan yang sepi bagi para penonton bola karena tidak satupun ada pertandingan langsung atau siaran langsung di televisi untuk Liga 5 Top Eropa. Namun Liga-Liga lain seperti Ukraina, Rusia, Serbia masih berlangsung bahkan Liga Indonesia juga masih berlangsung. Namun di tengah sepinya siaran bola, pencipta olahraga masih bisa menonton siaran langsung Bulu Tangkis All England di mana hari ini sudah masuk di Bobak Final. Indonesia menyirim dua wakil di Bobak Final yakni Ketir Markus di Ganda Tunggara serta Prave Tunggara di Ganda Campuran berpasangan dengan Melati Teva Oktaviani. Demikian ulasan podcast Debaratok kali ini serta juga akan tayang di Youtube Deni Batubara. Kita akan membahas tentang topik yang lainnya. Dan jangan lupa podcast Debaratok juga mulai sekarang tampil di situs jurnal warga. Anda bisa buka situs jurnalwarga.id untuk terus mengupdate informasi yang ada di Debaratok. Demikian ulasan kita kali ini sampai jumpa.